Terima kasih telah menonton Sebagai pelaku MKM, Meti mengeluhkan tentang susahnya mendapatkan kartu berisi agar bisa membeli gas melon sesuai dengan harga eceran tertinggi yang bergisar antara Rp18.000 hingga Rp21.000 di pangkalan resmi. Sebab sudah berbulan-bulan tidak mendapatkan kartu berisi meski sudah berupaya, selama ini Meti terpaksa harus membeli gas di toko-toko eceran tidak resmi dengan harga yang tinggi senilai Rp25.000. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Belitung, ada Sepri Sumartono yang akan melaporkan ya. Silahkan rekan Sepri. Silahkan dengan laporan Anda, saya beri. Baik, rekan Firda dan tribuner dimanapun Anda berada, yang mengeluhkan kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kg ini merupakan pelaku UMKM yang berada di kecamatan Kabupaten Teritung Timur. Pelaku UMKM tersebut bernama Sumiati yang kesehariannya menjual kue basah. Jadi Sumiati ini mengeluh lantaran tidak bisa membeli gas LPG ukuran 3 kg. Padahal sudah mempunyai kartu berisi yang diterapkan sesuai kebijakan. Sedangkan kelas itu sempat marah-marah kepada pemerintah pada saat operasi pasar gas di depan kantor. Jaman Manggar beberapa waktu lalu. Dia protes mengapa kartu berisi miliknya tidak bisa membeli gas padahal sudah aktif dan berisi saldo senilai 100 ribu rupiah. Pangkalan-pangkalan resmi banyak mengatakan kartu milik Sumiati tidak terdata sehingga tidak bisa membeli gas LPG berukuran 3 kg. Sebab tidak bisa membeli gas LPG dengan harga terjangkau di pangkalan resmi, Sumiati terpaksa beli gas di toko-toko biasa dengan harga melebih harga eceran tertinggi sekitar 30 ribu rupiah. Keterpaksaan Sumiati membeli gas tersebut karena agar jualan kue basah miliknya sehari-hari bisa tetap berlangsung. Hal itu dilakukan karena apabila Sumiati tidak jualan maka Sumiati tidak dapat uang untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya sehari-hari. Sumiati menilai kebijakan kartu tersebut untuk membeli gas bukan memudahkan tapi malah justru membuat susah masyarakat. Lalu selain Sumiati ada pelaku MKM lainnya yaitu Meti yang mempunyai usaha warung kopi di Kecamatan Manggar. Geluhan Meti serupa dengan Sumiati hanya saja Meti bukannya tidak bisa membeli gas. Melainkan ia tidak kesulitan mendapatkan kartu berizi yang kebijakannya menerapkan dan mengharuskan mempunyai kartu berizi untuk mendapatkan gas di pangkalan resmi. Akhirnya sama halnya dengan Sumiati. Meti harus membeli gas di toko-toko biasa yang tidak resmi dengan harga yang cukup tinggi. Lalu kami juga sudah mendapatkan pernyataan dari Bupati Burhanuddin terkait kebijakan tersebut. Untuk diketahui tribunas kebijakan ini merupakan kebijakan peminta provinsi. Maka dari itu Bupati Burhanuddin selaku Bupati Belitung Timur berjanji akan segera menyurati pemerintah provinsi Kepulauan Bangga Belitung untuk melakukan evaluasi kebijakan tersebut khususnya penerapannya di Belitung Timur. Seperti itu kira-kira rekan. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari pos Belitung. Saya beri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan tribunan suwancara dari Bupati Belitung Timur, Burhanuddin. Berikut liputan yang dikandang. Karena memang bagi suasana yang stasionalnya orang belum siap berizi, belum siap segala macam, kita pasanakan dulu sampai normal. Nanti kita tunggu keputusan dari Pertamina. Untuk rumah tangga, dua apa ya? Sebulan itu mereka lima. Oh, hari ini kita beri dua tabung. Ini kan berbagi-bagi. Intinya yang penting masyarakat dapat gas gitu Pak ya? Iya. Oke, siap. Terima kasih Pak. Lebih dari head, kita tutup pangkalan. Kalau menjual lebih dari head Pak Buatnya? Oke, siap. Saya akan evaluasi tutup, saya akan cabut. Siap. Terutup, apalagi menjual di toko-toko yang tidak sesuai. Ini kan sudah ada atuannya.